Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap membaca buku? Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Menyelam, penulis dan ilustrator Rajif Eipe, penerbit Pratambuks, pembaca Siti Munawaro. Ayo menyelam bersama menuju dunia terumbu karang yang luar biasa dan melihat-lihat makhluk-makhluk laut yang cantik dan unik. Langit biru dan perairan tenang, hari yang sempurna untuk menyelam. Kami berangkat menggunakan perahu kecil, mengharapkan sebuah petualangan besar. Ketika tiba ke tempat penyelaman, dengan teliti kami memeriksa seluruh peralatan dan memakai sepatu katak dan masker. Sesampainya di dalam air, kami disambut oleh sekumpulan ikan ekor kuning. Betapa beragam makhluk yang bisa dilihat di sekitar terumbu karang besar ini. Ikan sweet lips oriental, ikan kakak tua, ikan kelelawar, dan siput air besar bermotif cantik. Ikan trompet berubah warna agar dapat membaur dengan kawanan ikan yellowtang. Tapi kau pasti dapat menemukannya dengan mudah, bukan? Sebaiknya kita menjaga jarak dengan ikan lepuh. Duri di punggungnya cukup beracun. Ikan badut ini menjaga rumah anemon mereka dengan saksama. Tapi akhirnya mereka membiarkanku mengambil beberapa foto. Kami melihat belut murai honeycomb yang giginya sedang dibersihkan oleh dua ikan pembersih. Dan sepasang ikan lain bahkan menggosok tangan kami. Ada pula ikan ayam-ayam dan landak laut. Kami bahkan melihat ikan kerapu karang dan gurita karang bermain petak umpet. Gurita memenangi permainan. Mereka pandai bersembunyi. Ikan pipa pun begitu. Dapatkan kau menemukan dua ikan pipa dalam gambar ini? Kami bertemu sepasang hiu karang yang beristirahat di dekat dasar laut. Mereka tidak berbahaya. Jadi kami berenang mendekat untuk melihat lebih jelas. Kami mengikuti penyusisik yang sedang mencari spons laut di sekitar karang untuk makan siangnya. Saat kembali ke kapal, kami dikejutkan oleh ikan pari manta yang terbang mengarungi air dengan dua ikan remora di belakangnya. Dan ketika kami merasa penyelaman ini tidak mungkin dilanjutkan, kami melihat duyung sedang memamah rumput laut. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Aku tak sabar ingin menyelam lagi. Terumbu karang merupakan tumbuhan sekaligus hewan. Ribuan ganggang kecil hidup di dalam karang dan memberi mereka energi untuk tumbuh. Terumbu karang memiliki kerangka luar yang keras dan tumbuh dalam berbagai bentuk. Plankton adalah makan utama banyak hewan laut. Plankton adalah gabungan ganggang, bakteri, hewan kecil dan telur-telurnya, serta larva hewan lebih besar yang terbawa arus laut. Lili laut mungkin terlihat seperti tumbuhan, tapi sebenarnya hewan. Lili laut menggunakan bulu mereka yang mirip lengan untuk menangkap dan memakan plankton yang terbawa arus. Ikan kakak tua memiliki gigi kuat yang berbentuk seperti paruh burung kakak tua, yang mereka gunakan untuk mengorek ganggang dari karang keras. Beberapa spesies malah memakan sedikit karang juga, dan mereka membuangnya dalam bentuk pasir halus yang terbawa ke darat, membentuk pantai berpasir putih yang indah. Ikan badut dan anemon laut hidup bersama dan saling membantu. Ikan badut membantu membersihkan tentakel anemon dan memikat ikan lain sebagai santapan anemon. Sebaliknya, anemon membiarkan ikan badut bersembunyi di antara tentakel beracunnya tanpa menyengat mereka. Ikan pembersih adalah ikan kecil yang menjaga kebersihan ikan yang lebih besar dengan memakan parasit dan kulit mati pada ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar mengenali ikan pembersih dari warna dan caranya bergerak. Gurita karang dapat bersembunyi dengan mengubah warna dan teksturnya sendiri. Gurita karang membuat sarang dalam lubang di terumbu karang atau mengubur diri di dalam pasir. Ikan pipa dapat ditemukan berpasangan, berenang dengan kepala di bawah dan bersembunyi di antara rumput laut, terumbu karang, atau lili laut, seperti gurita karang. Ikan pipa dapat berubah warna untuk membaur dengan sempurna. Hiu karang bersirip putih memiliki tubuh ramping, kepala lebar, dan bercak putih di sirip punggung dan sirip ekor. Mereka berburu pada malam hari dan tidur sepanjang siang. Penyusisik memiliki tubuh pipih, tempurung bergerigi, dan mulut tajam melengkung seperti paru elang. Ikan parimanta merupakan ikan besar dengan sirip seperti sayap di kedua sisi tubuhnya. Sirip lebar ini membantu ikan parimanta berenang cepat di dalam air. Dari ujung ke ujung, panjang sirip beberapa ikan parimanta dapat mencapai 7 meter. Duyung merupakan mamalia laut memakan tumbuhan. Makanan favoritnya adalah rumput laut yang dapat dikunyah dengan moncongnya yang khas. Duyung juga sering disebut lembu laut. Terima kasih sudah bersama-sama membaca buku. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.